Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Fick Project Continue Di kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas mengenai dari aplikasi pinjaman online Rupiah Kilat dan Acer Oke disini harap diperhatikan buat kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan pinjaman Dan bagi kalian juga, ya mungkin sudah terlanjur melakukan pinjaman di aplikasi Rupiah Kilat ini Dan terjebak untuk pengajuan dan tenornya mungkin terbilang sangat singkat sekali ya Ya, jadi disini saya akan membahas keseluruhan Mengenai dari aplikasi Rupiah Kilat, ini adalah aplikasi yang belum tertaftar di otoritas jasa keuangan Jadi saya harap untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan pinjamannya Jangan lakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online Rupiah Kilat ini Nah, kalian boleh cek di deskripsi video di beranda saya Ya, ini ada 10 pinjaman uang jajalan per bulan Ini review dan sampai sekarang masih saya gunakan untuk pengajuan ya Oke, kalian boleh cek juga di update video terbaru saya Ya, disini banyak sekali review-review yang sudah akan saya upload juga Dan para pinjaman yang sudah saya review Kalian boleh di cek saja Oke, kembali ke bahasannya Disini bagi kalian yang mungkin sudah terlanjur dan melakukan pengajuan pinjamannya Tidak perlu panik dan tidak perlu khawatir mengenai data-data yang sudah masuk pada aplikasinya Sekaligus disini saya akan membahas untuk kalian yang mungkin terjebak di aplikasi Rupiah Kilat Ya, silakan kalian tinggal langsung uninstall saja ataupun hapus aplikasinya Jadi disini berlaku untuk kalian yang mungkin sudah terlanjur melakukan pengajuan pinjaman Dan kalian tidak ingin memakan uangnya Silakan kalian tinggal kembalikan saja Uang yang kalian terima ke CS ataupun DC yang menghubungi kalian Jadi nanti kurang lebih H-3 ataupun H-2 Akan ada debt collector ataupun customer service yang menghubungi kalian Meminta pendanaan dikembalikan ataupun dilunasi Silakan kalian kembalikan uang yang kalian terima Katakanlah pinjaman tunainya 3 juta rupiah Kemudian yang dijayarkan 1 juta rupiah Silakan kalian kembalikan uang yang kalian terima yaitu 1 juta saja Lalu kalian hapus saja uninstall aplikasinya Supaya dari pihak aplikasi ataupun developer ini Tidak bisa membaca beberapa informasi seperti yang tertera-tera disini Nah ini ada info pribadi Informasi perangkat Nah ini fatal sekali Jika kalian sudah melakukan pembayaran dan aplikasi ini Tetap kalian simpan pada ponsel dan perangkat Android yang kalian miliki ataupun iPhone yang kalian gunakan Ya ini memungkinkan dari pihak developer dapat membaca dan mengambil Sebagian ataupun keseluruhan data yang terapet pada ponsel kalian Kita akan langsung masuk terlebih dahulu Ya ini saya menggunakan review dengan ponsel yang tidak saya gunakan Artinya ini hanya ponsel untuk review saja ya Tidak saya gunakan Dan ponsel ini tentu tidak menggunakan Ataupun memiliki data khusus Dan ponsel ini pun tidak ada rewet panggilan telepon hanya ini ya Ini pun DC-DC semua ya Ini depan klub terus semua dari aplikasi pinjol-pinjol yang belum tertutup di OCK Jadi diharapkan ini buat kalian yang mungkin sudah terlanjur melakukan pengajuan pinjamannya Boleh dikembalikan dan boleh digagal bayar pun tidak apa-apa Aplikasi Rupiah Keylet ini tidak memasukkan data kita ke selenggo cek dan pay checking Juga aman ya Jika bagi kalian ingin melakukan gagal bayar ataupun tidak ingin melakukan pembayaran pun Tidak apa-apa Data kalian akan tetap aman Tidak akan disalahgunakan Namun untuk risiko yang akan kalian alami Mungkin penyebaran data ke sosial media Dan itu pengalaman saya dari beberapa bulan kemarin Penyebaran tersebut menggunakan sosial media WhatsApp ya Jadi dalam waktu 2 minggu banyak sekali yang menghubungi saya ke sosial media WhatsApp Menggunakan atas nama orang ya Bahwa seakan-akan itu ingin berkenalan dengan saya Dan ternyata itu dari pihak aplikasi Aplikasi yang belum tertaftar di ototitas jasa keuangan Jadi untuk kesimpulannya sebaru saja Untuk kalian yang mungkin terjebak silahkan kembalikan Jika kalian ingin mengembalikan uang yang kalian terima dan digagal bayar pun tidak apa-apa Dan bagi kalian yang ingin melakukan pengajuan Diharapkan dan disenangkan jangan menggunakan ponsel Android yang utama Namun gunakan ponsel Android yang lain yang tidak kalian gunakan Untuk beraktivitas, bekerja, dan berhubungan dengan kerabat dan keluarga kalian Jadi betul untuk kesimpulannya Untuk kalian yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye